Halo teman-teman, welcome back again di Bitcoin Update. Guys, di review Bitcoin hari ini kita melihat pergerakan sudah lumayan signifikan. So far kita sudah berada di atas 31.000 dolar. Jadi pertanyaannya adalah, menjelang closing hari ini, Bitcoin bisa nggak untuk mempertahankan momentum yang untuk tetap di atas level 31.000 dolar? Oke? Beberapa hal yang saya perhatikan untuk pergerakan hari ini adalah, market itu semenjak jam 1 ya, jam 1 New York lebih tepatnya, itu sudah mulai libur. Karena Independence Day sampai ke besok, jadi untuk US market, sesi New York ya terutama, itu kelihatannya aktifitas akan nggak terlalu signifikan. Jadi kalau teman-teman lihat, ini untuk gold aja, pertanyaan jam 12.30 malam itu sudah mulai bergerak konsolidasi, karena memang posisi jam kita saat ini dengan New York itu selisihnya 1 jam, tapi kita jam 3 pagi, di sana jam 4 sore. Oke? Jadi per jam 1 siangnya mereka, itu berarti di jam kita adalah jam 12.30 malam. Itu sudah mulai flat dan konsolidasi. Tapi yang menjadi, situasi yang menjadi menarik adalah, NASDAQ karena ini S&P 500, itu juga ya, kalau kita lihat NASDAQ aja 5 menit terakhir itu flat banget ya, udah nggak ada activity lagi semenjak tadi jam 1.25 ya, terakhir, itu satu last bar ya. Sementara untuk Bitcoin, good newsnya adalah per US libur jam 12 ya, tadi jam 1, itu dia malah rebound, ya, malah rally. Jadi rallynya itu pada saat market New York lagi close justru, baru ada activity. Oke? Nah, yang menarik dari Bitcoin hari ini adalah, dia berusaha untuk close di atas 31.000. So far, menjelang closingnya ya, jam 4, saat ini masih ada 4 jam menjelang closing, which is, sekitar 7 pagi, teman-teman sekalian, kalau misalnya kita masih bisa mempertahankan, area 31.000 dolar, berarti per besok itu ada potensi ya, 31.000 itu akan act sebagai support level untuk kita berikutnya. Dan, proyeksi target yang bisa dicapai dalam waktu dekat adalah 32.000, di mana pada level 32.000 sebelumnya merupakan area resistance. Alright? Nah, Bitcoin. Sebelumnya kita udah bahas, di mana time frame daily, Anda bisa lihat di sini ada potensi membentuk pendant. Tadi saya sedikit lebih konservatif, dan saya lihat, oke, let's say ternyata itu bukan pendant, let's say itu adalah ascending triangle, but in the end, keduanya sama-sama memberikan konfirmasi, dan ada usaha untuk market, itu market price-nya untuk Bitcoin, bisa close di atas 31.000 dolar. Jadi, so far so good. Yang kurang begitu baik adalah bagaimana di sini kita melihat Bitcoin itu sebetulnya masih berada di dalam area yang memiliki fair value gap ya, atau imbalance cukup signifikan. Dan, biasanya orang-orang yang cukup yakin ya, terutama buat mereka yang mempelajari FBG atau IAB ya, di sini diakini biasanya area tersebut bisa nge-close. Jadi, apa yang terjadi, itu bisa jadi merupakan liquidity sweep di bagian atas, supaya yang short itu kelar dulu, baru kemudian harga perlahan-lahan diturunkan. Ya, itu adalah satu bentuk antisipasi aja, karena saya lihat ada orang yang percaya bahwa ini bisa jadi sebuah fake out. Ya, sebenarnya kalau buat saya ya, teman-teman sekalian, saya ingin lihat dulu Bitcoin closing 1 atau 2 hari ke depan, itu apakah dia bisa balik ke dalam atau tidak gitu ya. Kalau misalnya dia balik ke dalam seperti ini, oke, kita bisa consider bahwa apa yang terjadi pada Bitcoin lebih kurangnya adalah fake out. Tapi, kalau misalkan 3 hari ke depan atau 2 hari ke depan, kita lihat dia cuma konsolidasi di atas ya, itu bisa menjadi indikasi yang sangat bagus, tapi nggak gitu bagus banget ya, karena kita nggak ngelihat Bitcoin itu tampaknya langsung siap untuk nge-rally signifikan banget. Mungkin dia perlu PR, bisa jadi prosesnya adalah break and retract scenario juga untuk dia najak lagi, ya kita nggak tahu nanti kira-kira akan seperti apa. Karena ini terjadi masalahnya di market yang lagi libur, jadi activity-nya itu lagi low banget, teman-teman. Kalau misalkan tadi market dalam keadaan open, dan misalkan teman-teman gunakan volume ya, dan kita lihat volume ya, itu bener-bener signifikan. Itu mungkin beda ceritanya. Tapi kalau kita lihat saat ini, informasi apa yang kita bisa dapatkan dari breakout hari ini? Volume-nya cenderung di bawah rata-rata. Ya, kita punya 4 jam sih, untuk dia close candle dan nunjukin kepada kita, bagaimana volume pada closing hari itu. Tapi kalau misalnya ternyata masih di bawah average, ya itu perlu diwaspadai, karena resikonya market bisa mengalami fake out pada pergerakan besok. Oke, ya intinya teman-teman, overall, itu adalah bentuk antisipasi aja. Kita nggak pernah tahu, kalau misalkan memang pullback terjadi sekalipun, saya pribadi, personal ini tetap akan melihat ini as a bullish scenario. Jadi kalau teman-teman lihat di Twitter, update yang saya pernah update beberapa waktu lalu ya, breakout pada Bitcoin, terlepas dari break ke atas atau ke bawah. Sekali lagi ya, kita review, ya saya cukup percaya, Bitcoin itu in the end arahnya adalah bullish. Jadi kalau misalnya ada teman-teman disini yang bilang, atas aja yuk, ya saya juga senang gitu ya, kalau misalkan bisa break ke atas. Permasalahannya, buat teman-teman yang senangnya sama altcoins, permasalahannya adalah rebound Bitcoin seperti ini, itu sudah pasti diiringi dengan Bitcoin dominance yang juga nanjak. Kenapa demikian? Karena berarti, posisi money flow-nya itu lagi pindah. Kita bisa lihat, oh, not this one, oh, sama ya, rata-rata pada nanjak ya. Nah, I'm sorry teman-teman ya. Nah, di Bitcoin dominance saya sendiri, ini technically dia sedang berusaha untuk create yang namanya higher high. Kalau misalnya pullback-nya terbatas atau corrective, dan dia create higher low, menurut saya kita mungkin akan sedikit delay ya, untuk melihat altcoins rata-rata nge-pump lagi. Dan akhirnya, Bitcoin memang memerlukan ya, dalam artian seluruh money flow yang ada saat ini memang perlu untuk di-switch back dulu ke Bitcoin. Ya, mungkin salah satu impact dari Celsius juga, katanya Celsius sudah dapat lampu hijau untuk dia bisa swap altcoins dia untuk pindah ke Bitcoin atau Ethereum. Dan ini berarti, posisi kita saat ini itu sedang ongoing, ya, mendapatkan money flow dari altcoins juga. Jadi memang nggak heran kalau misalkan kita lihat Bitcoin namanya juga ikut cenderung meningkat, gitu ya. Nah, teman-teman, kalau kita lihat dari hourly-nya, sebetulnya secara struktur, memang Bitcoin cenderung bullish. Tiga satu PR-nya tadi ya itu di area supply, ya so far di breakout smooth ya, nggak ada challenge sama sekali. Jadi anggapannya di area tersebut, saya bisa consider atau bisa, kita bilang apa ya bahasanya ya, bisa sedikit berasumsi bahwa breakout ini terjadi dengan valid, gitu. Karena kalau kita lihat secara volume, at least pada volume di time frame hourly-nya, menunjukkan pada saat proses breakout terjadi, ini terjadi dengan amat sangat signifikan, dan volume-nya juga cenderung menanjak. Jadi saya pikir, apa yang terjadi saat ini, tinggal masalah, menunggu close candle aja, pada time frame daily. Kalau daily-nya sukses di atas, berarti, teman-teman sekalian, kita akan mendapati area ini sudah berhasil di flip, menjadi area support, probably untuk besok, dan seterusnya. Kalau misalkan harga pullback and retest di level tersebut, somehow bisa ketahan, ini masih ada opportunity untuk Bitcoin bisa menanjak lagi. Dan akhirnya, siap untuk retest ke level 32 ribu dolar. Jadi saya akan marking di kisaran area 32 ribu, karena teman-teman tahu juga kan idea-nya dari mana. Kira-kira seperti ini. Oke, dan saya bakal tambahin di sini ya, untuk kontak sedikit, supaya teman-teman bisa lihat ya. Oke, that's it teman-teman ya. So that's gonna be our next direction, yang akan dites oleh Bitcoin. Hopefully, hari ini kita bisa lihat closing di time frame 4 jam, 1 jam, semuanya udah confirm. Walaupun Bitcoin dapat disini naik, nggak masalah teman-teman ya, karena memang kita butuh Bitcoin juga untuk rally terlebih dahulu. Kalau Bitcoin ini udah rally, nanti dia flip back balik ke Ethereum, baru kemudian altcoins itu bakal bergerak bebas lagi. Jadi so far, saat ini udah oke banget. Kita udah dapetin reaction yang cukup positif dari Bitcoin. Kita tinggal tunggu aja, kira-kira gimana closing pada time frame daily. Oke, so I think that's it everyone, untuk update saya seputar Bitcoin. It's just a quick update. Once again teman-teman, I'm really sorry kalau misalnya suaranya agak bindeng ya, memang, masih belum begitu pulih 100%, but I really hope ya besok ataupun Lusa udah mulai membaik, jadi ya bisa mendeliver dengan baik lagi informasi kepada teman-teman melalui video YouTube update. Alright, so I think that's it everyone. God bless buat teman-teman semuanya, and I'll see you guys again in the next update. Cheers, bye-bye guys. Bye-bye.